Ya Yusuf Airi, Bersetatin JRA Semeneb yang telah berkenan hadir di tempat ini, di ruangan kerja kami ini untuk bersama-sama berdoa, mendoakan kesehatan dan keselamatan kami dan juga kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Sebelum kita mulai video kita ini, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya biar bisa selalu mengikuti video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mewakili teman-teman juga sebagai pribadi dari bagian pemerintahan SED Jaga Badan Semeneb menyampaikan terima kasih kepada Ya Yusuf Airi, Bersetatin JRA Semeneb yang telah berkenan hadir di tempat ini, di ruangan kerja kami ini untuk bersama-sama berdoa, mendoakan kesehatan dan keselamatan kami dan juga kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa Indonesia dan kita semua agar di tahun 2021 ini kami semua ini bisa dapat bekerja lebih semangat, lebih sehat, terhindar dari segala macam nyakit, macam marah bahaya kepada kami dan juga keluarga kami yang ada di rumah dan segala target-target kinerja dari pelaksanaan tugas kami bisa tercapai dan akan melampaui dari yang kami harapkan. karena kami yakin, saya pribadi dan teman-teman semua bahwa kalau kita sudah yakin bahwa Allah berganda apapun bisa terjadi, saya yang penyakit seperti itu yang terus kami opakan kepada teman-teman semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berganda, apalagi kita yang yakin dan bekerja bahwa ini semua demi untuk mencapai kebaikan dan kekuatan bagi seluruh masyarakat, dimana juga kami yang paling berat memang selain memang di pemerintahan juga melayani pimpinan bahwa di tahun 2001 ini ada tugas misalnya untuk persiapan pelatikan kepala daerah itu ada di kami, setiai, kemudian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaupannya semenutnya ada di kami. Alhamdulillah semenjak saya masuk tahun 2017, dari awalnya rangking 38, naik ke rangking 20, 17, dan sekarang rangking 7 sejauh timur. Ini saya yakin semua karena setiap tahun kita rutin baca Al-Quran. Kalau di rumah, apalagi apalagi tiap bulan. Nah, insya Allah kalau tiap bulan bisa rangking satu ke Indonesia ini. Ya, insya Allah, insya Allah. Pantuan-pantuan-pantuan ini menjadi momen bagi teman-teman semua untuk bisa semangat belajar Al-Quran. Dan kalau di ruangannya saya ini sudah ada Al-Quran, saya harap teman-teman dilacinya juga ada Al-Quran. Jadi mengikuti kampung, tidak ada tugas mungkin bisa baca seayat dua ayat kan. Gak apa-apa, ditaruh dilacinya, gak apa-apa gini ya. Ya, takutnya jadi jangkola yang menaruh dilacinya. Ya, pakai HP bulan. Takutnya kalau HP ini seperti bakar, telepon benti. Bisa-bisa ada pernah dengarkan ini sambil gurah, minyak kayu putih waktu sakit. Berpada telepon benti. Ini ada meditasi, ada telepon benti. Kalau pakai HP, jadi kalau ada Al-Quran, taruh mungkin. Ya, kalau tidak setiap meja mungkin di mana, teman-teman taruh dilacinya. Jadi siapa yang perlu baca. Jadi kantor kita bukan hanya sebagai ruang kerja, tetapi ruang ibadah. Mari kita jadikan ruang kantor kita sebagai sajarah kita untuk melaksanakan ibadah kepada orang. Mungkin seperti itu, Kiai. Setelah lagi saya menguntur Saka Langtom, terima kasih. Dan mudah-mudahan, dan mohon maaf apabila ada pelayanan kami yang kurang, sangat kurang berkenan kepada Makyai dan tim Jera. Mudah-mudahan, silatulahim kita, doa kita ini jadi barokah dan mendapatkan doa dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati 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 Persoalan kita akan menjadi pembayaran buktan dari buktan-buktan yang kita miliki. Al-Quran solusinya. Makanya di dalam sabda yang lain, Rasulullah itu bersabda, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka pasti banyak kebaikannya. Sedikit kejelekannya, dan orang-orang yang ada di dalamnya hatinya pasti lapang. Jadi sudah jelas, jika misalkan ada satu tempat yang orang-orang di dalamnya hatinya tidak lapang, hatinya selalu sedikit, selalu ada masalah, pasti Al-Quran tidak banyak-banyak tempat itu. Sudah jelas. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang saya ucapkan, di dalam Al-Quran itu ada enam ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah syifat. Bahwa Al-Quran itu adalah korban dari segala penyakit. Bukan hanya penyakit urusan lakit, penyakit medis pun. Penyakit yang terhubung dengan organ tubuh kita yang jelas. Al-Quran solusinya. Terus bagaimana, apa tidak boleh ke medis? Boleh, tidak masalah. Tetapi ketika kita ke medis dan melupakan yang utama dan itu adalah perintah Allah, ini kesalahan kita. Artinya apa? Al-Quran jadikan yang pertama. Sebab ketika Al-Quran dijadikan yang pertama, maka solusi-solusi yang lain akan ditampakkan oleh Allah SWT. Yang pertama, ayat yang disebutkan oleh Allah adalah Allah itu menyukurkan dada-dada orang yang mu'min. Ketika ada masalah, batin kita, kesetiaan, kemarahan yang senantiasa terjadi di dalam keluarga kita. Ketika ada masalah, kesusahan yang selalu terjadi di dalam pekerjaan kita. WSB suburo komim mu'minin. Al-Quran solusi bisa memberikan ompat terhadap dada-dada yang bermasalah tersebut. Ada banyak-banyak yang lain, ayat yang mungkin tidak perlu saya sebutkan. Cuma masalahnya Ustaz, saya sudah sering baca Al-Quran Ustaz, tapi masalah saya tetap. Seolah-olah tidak ada efek sama sekali. Saya sudah baca Al-Quran Ustaz, tapi terhadap ketakutan Corona masih tetap memenuhi jiwanya nanti saya. Apa syaratnya? Baca dalam Al-Quran, surat Al-Fusilat ayat 44, Allah berkata, Katakanlah Al-Quran itu lilladzina amanu bagi orang yang percaya. Percayaan ini di dalam beberapa nafsiran tidak harus Islam. Banyak orang Islam yang percaya. Tapi orang-orang Bali ketika dulu ya percaya Al-Quran yang dilobat, Ternyata apa? Penyakit mereka semua. Jadi kita yakin bahwa Al-Quran yang kita baca itu solusi dari semuanya. Bisa menjadi sebab obat dari penyakit yang kita derita. Bisa menjadi sebab jalan keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Lilladzina amanu, hutan petunjuk. Ketika kita bingung, kita sakit, kita harus berobat kemana. Sudah banyak dokter yang kita pergi ke sana. Tetapi belum ada solusi dari Allah SWT. Karena solusi sumber utama belum kita lakukan. Itu Al-Quran. Kita baca Al-Quran dengan penatunan, dengan betul-betul memohon petunjuk kepada Allah. Akan datang petunjuk di sana. Misalkan pas baca atau tidak sepuluh, Tidak akan hutan ada petunjuk. Kamu pergi ke sana. Kamu pergi ke dokter spesialis sana. Akan itu yang akan terjadi. Jadi dalam menghadapi apapun, Kita jangan kemudian bertingkah laku, Mendengar apa langsung, mendengar apa langsung. Sebab ini adalah bagian dari hawa nafsu Yang akan membuat penyakit kita justru tidak akan menjadi sembuh-sembuh. Kalaupun sembuh, akan didatangkan penyakit-penyakit yang lain oleh Allah SWT. Bagaimana ketika orang tidak percaya, Ketika tidak percaya dengan Al-Quran, Berarti ditinggal mereka ada ketulian. Mereka itu buta. Mereka seolah-olah dipanggil oleh Allah dari tempat yang jauh, Tetapi mereka tidak pernah mendengarkan sama sekali. Jadi, sebelum kita membaca Al-Quran, Kuatkan niat di dalam hati. Kita ingin mendapat hidup Allah SWT. Kita ingin mendekat kepada Allah SWT. Kita ingin, Supaya penyakit-penyakitnya berita. Supaya masalah-masalah yang kita temukan dalam hidup kita, Juga diberi jalan dari Allah SWT. Sebab, niat itu menentukan efek dari apa yang kita lakukan. Kita bacanya sama Al-Quran, Tapi efeknya berbeda, niatnya. Kita baca Al-Quran, Cuma sekedar baca, Maka kita hanya pahala yang didapat. Efek sembuh, efek jalan keluar, Tidak akan ada di Allah SWT. Makanya di dalam lingkungan berdaya pikiran, Kenapa Corona itu lebih cepat. Bahkan orang yang melaksanakan protokol Covid itu lebih cepat, Kena Corona. Padahal orang-orang yang biasa, Seolah Corona kogak, Mendekati dia. Di sini adalah, Batasannya di pikiran kita. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Pikiran sadar otak kiri, Pikiran bawah sadar otak kanan, Atau keyakinan kita. Pertama, Kita baca Al-Quran, Kenapa tidak ada efek? Kita hanya sekedar membaca. Tidak ada keyakinan dari dalam, Bahwa Al-Quran itu adalah alam Allah. Bahwa Al-Quran itu menyembuhkan. Kita hanya sekedar baca. Dan ini yang kita dapatkan adalah, Harapkan Allah SWT. Kesembuhan tidak ada. Solusi tidak ada dari masalah kita. Kemudian, Ketika ada wabah pandemi seperti ini, Kenapa ketika kita sudah melaksanakan protokol Covid, Kemudian kita tetap tenang? Sebab ketika kita melakukan itu, Yang muncul adalah ketakutan. Harus diakini, Siapapun yang kena ketakutan, Yang muncul terlebih dahulu. Dalam ilmu pemberdayaan, Ketika kita takut kepada sesuatu, Maka sesuatu itu akan semakin dekat kepada kita. Seberapa besar pun, Secara formalitas kita menjauh itu. Ini adalah pemberdayaan, Yang disebut dengan hukum bias. Makanya, Formalitas ayo tetap dijalankan, Tetapi hati, Tetap dijaga, Bahwa ketakutan-ketakutan itu boleh ada, Tetapi harus ada yang ditakutkan. Allah di dalam Al-Quran berfirman, Semua orang dunia Allah akan dicoba, Dengan sedikit ketakutan, Ketakutan kepada penyakit, Ketakutan kepada musuh, Jari siapapun ini mesti kena sudah. Wastamalatib, Dengan kematian anak, Semuanya kena ini. Tetapi apa kata Allah, Wabashir, Wabashir, Dan berilah kabar baik, Kepada orang-orang yang sabar itu. Artinya apa, Ketika ada pemulihan seperti ini, Mestinya, Kita sabar, Bukan takut yang lebih dulu. Apa bukti sabar, Kita pasrahkan kepada Allah, Bahkan dengan adanya pandemi, Mestinya, Yang muncul dalam pikiran bahwa sadar adalah, Ini adalah tanda, Bahwa saya, Supaya semakin, Menjaga kebersihan, Benih, Saya semakin terhindar dari corona. Ada pikiran semakin terhindar dari corona, Coba lihat semuanya, Yang mereka kenal, Karena pikiran seperti ini. Saya takut miskin, Orang ini pasti miskin sudah. Saya takut sama hutan, Orang ini pasti kena bintang. Saya takut kena penyakit, Orang ini pasti kena penyakit. Jadi ketakutan boleh, Tetapi harus ada ketakutan yang lebih tinggi, Yaitu ketakutan kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Hadirat, Yang saya melihatkan, Mari bersama-sama, Al-Quran ini, Jadikan rutinan kita. Orang-orang dahulu, Menjadikan Al-Quran, Fataman itu, Ada yang dua bulan sekali. Jadi satu hari, Setengah jus. Ada yang satu bulan sekali, Satu hari, Satu jus. Ada yang lima bulas hari, Satu hataman. Ada yang satu minggu, Satu hataman. Ada yang tiga hari, Ada yang satu hari, Ada yang satu hari, Sampai dua kali, Ada yang sampai empat kali. Tapi kita jangan terlalu ngolok-ngolok, Kita laksanakan saja, Semampu kita, Mampu satu bulan, Ayo kita lakukan satu bulan. Sebab ini, Akan menjadi, Bagaimana kondisi keluarga kita, Bagaimana kondisi hidup kita, Bagaimana kondisi tempat kerja kita, Bagaimana kondisi, Keseguruhan dari kehidupan kita, Tergantung dari Al-Quran. Tempat ini, Kurang indah, Kurang kesemangat, Kurang bacaan Al-Quran di dalamnya. Sudah jelas, Sekarang Rasulullah, Muhammad SAW, Jadi, Mari bersama-sama, Kita terus menggalakkan, Bacaan Al-Quran, Bahkan sudah jelas, Ketika kita membaca Al-Quran, Seperti tadi, Kemudian khutbah, Setiap kelihatan khutbah, 60 ribu malam, Itu mendoakan, Sudah jelas diterima, Oleh untuk sukan, Kalau efeknya, Anda terasa, Bisa jadi, Pemahaman kita yang tadi. Makanya, Doa itu adalah, Rasamu. Apa yang kita dapatkan, Itu adalah rasamu. Ustaz, Saya sudah berdoa, Supaya rezeki saya, Dilancarkan oleh Allah. Tetapi, Reseki itu, Tidak, Datang-datang saya, Bahkan saya justru di jauh, Yang terkabul, Tuhan adalah, Perasaan kita saat berdoa, Bukan ucapan kita, Saat berdoa. Yang terjadi, Dengan COVID itu, Bukan apa yang kita lakukan, Dalam protokol itu, Tetapi rasa kita, Di dalam menghadapi, COVID itu, Yang terjadi kepada kita. Jadi, Protokol tetap dilakukan, Tetapi rasa, Menghadapi pandemi ini, Dijaga, Bukan karena takut, Kepada COVID, Tetap bisa melakukan ini, Supaya semakin sehat. Supaya terhindar, Dari hal-hal yang jelek. Bukan karena ketakutan, Semakin takut, Kita terhadap COVID, Semakin banyak kita berdoa, Semakin kita banyak, Melaksanakan protokol COVID, Saya yakin, Dalam ilmu pemberdayaan, Dia pasti akan semakin tenang. Sebab, Ilmu pemberdayaan itu, Di pikiran bawah kanan, Itu memprogram, Saya takut kepada COVID, Takut COVID, 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 Bias COVID, Langsung, Datang ke kita. Langsung datang ke kita. Hadirin, Hadirat, Yang dimuliakan, Walau Allah SWT, Saya berdoa, Semoga, Fatmir Quran ini, Tetap bisa terlaksana, Walaupun secara online, Untuk teman-teman, Staff, Indah, Sehingga, Apa yang dikatakan, Bila Rasulullah SAW, Benar-benar, Terkabul, Dalam tempat berdayaan kita, Hadiru mintilah, Wati Al-Quran, Perbanyaklah, Dari membaca Al-Quran, Fibu yudikum, Di rumah kalian, Di tempat kerja kalian, Atau dimanapun, Kalian berada, Fainal baidah, Allatilai profil Quran, Karena rumah, Tempat kerja, Yang tidak dibacakan Al-Quran, Ya tiku khairuhu, Mata tukaikannya, Sedikit sekali, Woyak silushatuhu, Kejelekannya banyak, Selalu ada masalah, Selalu ada penyakit, Selalu ada ketidakpempatan, Cek suruhu, Woyak silushatuhu, Woyak silushatuhu, Woyak silushatuhu, Orang-orang yang ada di dalamnya, Dananya sempit, Merasa tidak nyaman, Hadirin, Hadirat yang saya melihatkan, Setelah beberapa tausnya, Yang akan saya sampaikan ini, Mari, Kemudian, Kita tutup dengan, Pembacaan doa, Sebelumnya, Saya cita program pikiran dulu ya, Jadi, Saya di mana-mana, Sebelum doa, Saya mesti program pikiran, Jadi, Apa-apa yang kita lakukan dulu itu, Justru, Yang kita temukan, Bukan, Kebalikan, Dari apa yang kita inginkan, Banyak, Harus diakui, Di masyarakat itu, Apa yang diinginkan, Justru terbaik, Dengan apa yang kita bukan, Kenapa? Karena programnya, Bukan itu, Apa yang direncanakan, Di pikiran itu, Bukan, Tapi program yang ada, Di pikiran bawah sadar, Program pikiran bawah sadar, Itu adalah apa? Informasi yang ada, Di sekitar kita, Dan informasi itu, Akan segera, Teruduk, Ketika tidak ada kritik, Langsung kita terima, Termasuk kekakutan, Pandemi, Langsung, Programnya, Pandemi, Mematikan, Siapapun, Tidak melaksanakan, Protokol covid, Cepat, Kena, Dan, Itu program, Ini lebih dasyat dari, Ya Allah, Jauhlah saya, Dari macam-macam, Lebih dasyat, Seperti itu, Jadi, Nanti setelah, Program pikiran, Kita relax santai, Ketakutan-ketakutan, Saya hilangkan, Dari program pikiran, Teman-teman yang ada, Di tempat ini, Nanti kita berdoa, Kepada Allah SWT, Semoga orang-orang, Yang terkena covid, Diberikan kesehatan, Segera, Kepada Allah SWT, Untuk wilayah sumunak, Buka untuk wilayah Indonesia, Manda'ah, Ida da'aludhaibu lirahibin, Kuala'aludhaibu lirahibin, Wala tamih di negari, Para siapa yang berdoa, Untuk sahabatnya yang lain, Yang tidak diketahui, Orang jauh, Kita tidak tahu, Sahabat benang, Tapi jauh, Kita tidak beritahukan, Apa? Kalau Allah SWT, Maka mereka akan memberitahukan, Kepadanya, Wala tamih di negari, Kita mendorakan kesehatan, Untuk bangsa Indonesia, Maka kesehatan bangsa Indonesia, Juga akan kita miliki, Amin, Amin ya, Rauh, Rauh, Amin, Makanya, Mari berbanyak, Mendoakan kesehatan, Untuk orang lain, Barangkali, Karena itulah, Allah memberikan, Jalan keluar, Terhadap kesehatan kita, Di banyak orang sakit, Dari buktor, Dari tabib, Dari ustad, Padahal, Ada satu kunci, Mendoakan, Kesehatan orang lain, Supaya, Bukan sehat, Itu, Lebih cepat, Efeknya, Supaya kita, Disehatkan oleh, Allah SWT, Ini, Karena kita sakit, Lupa, Untuk mendoakan, Sahabatnya, Yang lain, Yang sakit, Hadirin, Khadirat, Yang dimulakan, Allah SWT, Sekarang, Mari, Duduk, Satai, Rilek, Serilek, Mungkin, Saya akan, Bantu, Program, Program, Di pikiran, Bawa sadar, Terkait, Pandemi, COVID-19, Yang itu, Sangat, Mengganggu, Ibu, Bukan, Kita, Buat, Setelah, Yang mungkin, Tangannya, Letakkan, Di atas, Paha, Menghadap, Ke atas, Sampai, Rileks, Serilek, Mungkin, Waktu, Buat, Kejam, Matanya, Tentukan, Kepalanya, Tarik, Nampas, contracts, Tarik lembut dan halus Keluarkan lembut dan halus Tarik lembut Keluarkan seharus mungkin Terus lakukan berulang-ulang seperti itu Katakan dalam hati Setiap tarikan nafas saya Membuat tubuh saya semakin kuat Setiap tarikan nafas saya Membuat pikiran saya semakin semangat Perasaan saya semakin kuat Kesehatan saya semakin luar biasa Terus semakin julek, semakin sampai Dan setiap hukusan nafas yang saya lakukan Maka seluruh bakteri-bakteri negatif Keluar dari dalam tubuh saya Terus Terus Seluruh nafas yang saya lakukan membuat bakteri-bakteri, kuman-kuman, virus-virus Terus pemikiran-kemikiran yang dilakukan luar dari dalam tubuh saya Tertimu nafas yang seluruh bakteri-bakteri, kuman-kuman, virus-virus Terus 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 Tari nafas yang lembut dan halus Keluarkan Dan harus Kuat serilik Dalam kondisi yang sangat relax Maka tubuh, maka sel, maka hormon Akan bekerja dengan sendirinya Menyembuhkan seluruh organ-organ yang sedang bermasalah Yang kurang sehat Terus lakukan seperti itu Ikuti dalam hati sejak saat ini Dan selanjutnya Saya semakin sehat Sejak saat ini Dan selanjutnya Saya semakin sehat Sejak saat ini dan selanjutnya Ketakutan-ketakutan berlebihan Menyingkir dalam hidup saya Sejak saat ini dan selanjutnya Saya menjadi orang yang kuat Menjadi orang yang semangat Menjadi orang yang punya pemahaman yang benar Ketakutan kepada Allah semakin kuat Keyakinan kepada Allah semakin kuat Keimanan kepada Al-Quran semakin kuat Sehingga hal-hal negatif Tidak mudah mempengaruhi hati saya Pikiran saya Dan perasaan saya Sejak saat ini dan selanjutnya Saya bekerja dengan semangat Bukan dengan ketakutan Saya bekerja Dengan mengharap di dalam Allah Melaksanakan protokol COVID-19 dengan lunar Dengan tujuan Supaya semakin sehat Semakin segar Bukan karena ketakutan Terus melakukan seperti itu Semakin satai Semakin rilek Tubuh saya semakin rilek Kotak saya semakin rilek Dada saya semakin rilek Biarkan Mau terlelak Biarkan saja Sebab di saat itu Semua perubat tubuh kita Akan menimbulkan dirinya sendiri Ketika aku takut Allah lah yang menimbulkan Ketika aku punya pasalah Allah lah yang memberikan jalan di luar Ketika aku berada di dalam kegelapan Allah lah yang memberikan cahaya Allah 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 terus Ia hafas Allah Keluarkan dengan muda dan halus Mishrafat wa rasulillah Al-Fatiha Alhamdulillah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbil Alamin Rabbil Alamin Ambil 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 Sudah sekarang buka matanya Dengan segar, dengan semangat, dengan luar biasa Semoga kita semuanya mendapatkan kelelahan Al-Quran Yang terakhir, kita mendoakan orang-orang yang sakit Kukuh sembuh hidup siap, kukuhnya diselenggap Dengan kukuhnya seperti itu Kita baca bersama-sama Minta waktunya sekitar 20 menit Semoga menjadi kita juga semakin sehat Keluarga juga kita semakin sehat dan sakit Segera disebutkan oleh Allah SWT Kita mulai Al-Fatihah 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih